Pengurus Bayangkari Cabang Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, membagikan ratusan paket makanan berbuka puasa atau takjil di perempatan Jalan Poslantas Kota Piru, Kecamatan Seram Barat, pada Rabu tanggal 5 Mei 2021 kemarin. Sebanyak 200 paket takjil yang dibagikan, 50 diantaranya diserahkan ke masjid dan 150 lainnya dibagikan untuk warga. Baik pejalan kaki, pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4. Ketua Bayangkari Seram bagian Barat, Cici Bayu Tarida Butar-Butar mengungkapkan. Takjil yang dibagikan merupakan hasil donasi dari semua anggota dan pengurus Bayangkari SBB. Cici mengajak umat muslim di Seram bagian Barat untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan. Dengan selalu tingkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT lewat sholat 5 waktu. Sebab, Ramadan merupakan bulan kemuliaan. Cici mengajak umat muslim dan masyarakat agar tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dengan terus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Dari Seram bagian Barat Provinsi Maluku, M. Fitra Sunet melaporkan untuk Monologis TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!